gitu sih ya cuman untuk komentar saya mungkin yang perlu kayak nanti pembeli calon pembeli tahu gitu ya kira budget saya untuk ukuran segini itu dapat modemnya kayak apa oh ini dulu tuh iseng buka tiktok gitu kan terus yang keluar itu di fyp itu kalau nggak salah akun tiktoknya oke guys selamat siang hari ini hari Selasa ya hari Selasa tanggal 26 April saya bersama dengan Mas siapa ini Yusuf dengan Mas Yusuf dari Bojonegoro nama Yusuf ini kerjanya di Surabaya cuman ya mas ya nah ini gimana sih Mas pertama tahu dari untuk ambil unit ini ya gini dulu tuh iseng buka tiktok gitu kan terus yang keluar itu di fyp itu kalau nggak salah akun tiktoknya panlala Oh ya itu ada video review 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 mobil bekas taksi ekstaksi itu yang menurut saya sih anak muda banget lah anak muda anak muda banget terus saya agak tertarik saya lihat di YouTube ternyata di YouTube ada juga panlala gitu kan aku lihat satu-satu saya cermati harganya dasar itu berapa harga dasar berapa terus biaya modifnya berapa oh iya saya cari-cari review review di panlala itu hampir semua video aku tonton mulai dari bawah sampai atas itu cari yang kira-kira budget saya untuk ukuran segini itu dapat modifnya kayak apa Oh ya gitu ternyata dengan harga segitu udah bagus sih menurut saya ya itu udah bagus terus harga ada unitnya sekian saya pikir kelah masuk dengan budget saya maksudnya iya iya jadi akhirnya langsung saya kontak di deskripsi waktu itu yang teratas namanya Mas Diko Mas Diko sendiri ini Oke langsung saya WA terus langsung saya kontak-kontak rencana ini saya sampaikan kalau saya mau kredit ya ini saya beli nya kembali bukan yang cash atau gimana jadi saya kontak dengan yang kredit itu ternyata dokumen harus lengkap dulu iya gitu karena saya cari di YouTube nya panlala lagi yang dokumen yang udah lengkap iya ternyata ada yang hitam ini hitam ini ya dan pilihan saya sebenarnya cuma ada dua putih sama hitam yang saya suka ternyata yang putihnya belum ada berkas kalau buat kreditnya sebenarnya bisa kan karo kredit kan harus ada berkasi betul berkara-kara baru ready dulu berarti ini mau dipakai cepet-cepet kayaknya nih saya harap sih sebelum lebaran waktu itu udah speedy dan ternyata sesuai expectasi sesuai expectasi guys sebelum lebaran udah oke gitu sih cuman untuk komentar saya mungkin yang perlu kayak nanti pembeli calon pembeli tahu gitu ya progress setiap ininya progress setiap unitnya iya mungkin untuk Mas Dwiko ya itu bener serius jadi kayak kita mau upgrade ini itu yang tak harapkan itu kayak Mas Dwiko nya kirim video atau kirim apa gitu kan jadi pembeli itu pasti penasaran kayak gitu kalau ada kayak gitu pasti seneng salah satu kemarin tuh ya aku seneng dari Mas Dwiko pas waktu penutupan ini tender ya tender ini tiba-tiba pas saya kerja ada WA dari Mas Dwiko mas ini lagi proses penutupan Pak itu seneng poin plus banget itu poin plus banget ya serius jadi saya pembeli kadang mau tanya itu sungkan atau nggak enak kayak gitu kalau bilang nih orang mewel gitu apa gimana gitu ya customer gimana sih minta-minta muru tapi kalau dari salesnya bisa kayak gitu poin plus lah menurut saya pribadi tapi mungkin kebanyakan orang bikinnya sama seperti itu sih ya jadi Mas Yusuf ini kemarin ngambilnya itu sebenernya udah ready Mas unitnya sudah ready sebenernya kalau misalnya mau ambil dari unit standar pun bisa jadi sesuai keinginan Mas Yusuf maunya seperti apa itu juga bisa nanti kita bakal kirimin upgrade-nya tiap harinya ke Mas Yusufnya harap sih seperti itu ya nah tadi kan Mas Yusuf udah ngecek semua nih dari exterior interior mesin rem gas AC itu gimana sih Mas tanggapannya untuk ukuran ekstraksi ya tahun 2018 ya ekstraksi kilometernya ini kan 200 ribu 200 ribuan lah ya kayak di luar ekspektasi serius kayak di luar ekspektasi saya rasa-rasain untuk suspensinya untuk remnya tadi barusan itu nggak ngeblong atau nggak ada bocor atau nggak ada apa gitu loh jadi untuk tes luar yang saya jalanin tadi ya oke 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 tapi kalau untuk mesin saya nggak ngelangguan tes di dalamnya apa saya nggak berani kasih komentar Coba kalau dari segi luar penampilan atau fitur-fiturnya tak jalanin power window 4-4 nya saya jalanin saya coba oke semua AC di angka 1 oke ya saya rasain saya pikir ya untuk ekstraksi tahun 2015 sudah lama lah cara temunya ya aku pikir nggak sebagus ini gitu loh tapi ternyata ya sip lah dengan harapan ya dengan harga segitu kalian bisa dapat yang mobil 1500 cc guys jadi enaknya itu sih pajaknya murah pajaknya pun juga murah aku lihat kemarin harganya begini yang murah lah untuk ukuran mobil kalau dibilang sih ya agak mewah sih agak mewah tapi ternyata pajaknya mas di spill dong harganya berapa sih ini semua total unit dan upgrade nya mungkin ini tak spill nanti biar mempermudah yang iya karena banyak banget customer yang nanya-nanya tuh ini harganya berapa sih iya bener-bener kita biasanya kan suka wah banyak juga gitu kan dari saya pribadi yang saya nonton videonya itu kayak gitu juga saya bingung ini harganya gimana jadi gini udah ada 2 harga yang harganya pertama itu harga unit dasar pelek kaleng atau semuanya ini masih serba taksi cuman atributnya udah hilang iya mungkin termasuk chat kalau gak salah mas ya iya sudah ada dasar itu udah masuk chat itu saya tahun 2016 ini 2015 ini 81,6 itu dibasar ya harga itu harga unit dasar nah untuk proses upgrade nya kalau saya akan beli yang udah upgrade ya iya meskipun gak full itu kemarin ini 21 juta 21 juta ya udah termasuk pelek kayak body yang terlihat ini sama interior paling nanti jok sama double din nah itu ya mungkin terlihat lah jadi untuk review unit ini juga kita review ya nanti di videonya ada disini untuk ini tersebut nah terus eh tadi kan udah nyoba juga ya tapi masih jalan-jalan rendah nanti mas coba lagi ke pas udah keluar di kilometer misalnya kecepatan ada di atas 80 itu nanti kalau ada kendala nanti dateng aja kesini gitu ya siap ya siap terima lho gak tinggal video tau lho ini siap gitu ya nanti bisa konsultasi oleh mas Triko aja kalau bisa ada kendala apa-apa gitu ya semoga unitnya juga awet ya mas amin terus selamat juga nanti pulang kampungnya mau ke Bojodegoro kayaknya langsung tak bawa kerja ini siap sih langsung tak test drive buat kerja nanti siap performanya gitu kan iya nanti kesempatan tinggi mohon dites juga terus juga udah sih itu aja nah gini satu lupa apa tuh maintenance nanti mungkin kalau setelah saya bawa saya belum melakuinya maksudnya gini ini kan ini saya bawa tapi yang tak harapin lagi mungkin dari kalau membeli nanti ini kalau ada komplain gitu bisa komplain enggak kayak gitu pertanyaan saya iya jadi kalau misalnya kita itu kita di sini gak full ya ya betul cuma sedikit-sedikit tapi entah kita pas keluar kota jalan ternyata ada gini-gini kita bisa komplain ya jadi kalau berdasarkan yang udah kita alamin ya sebenarnya kalau pembelian mobil sekret itu sebenarnya gak ada garansi mas sebenarnya itu gak ada cuman kalau misalkan kita kasih kebijakan nih kalau misalkan andaikan kendala apa-apa misalnya andaikan baru dua hari mas kok ini AC nya gak dingin sih gitu itu bisa datang ke sini terus atau oh lampunya udah mati nih gini itu bisa langsung konsentrasi aja mas Diko pokoknya intinya sih komunikasi dengan dengan salesnya gitu sih ya saya harap itu sih mungkin yang ditekankan tadi selain progress yang ditek beratnya sih di sales sih ya di sales sih di salesnya juga sih nanti setelah barang unit dibawa itu saya harap masih ada komunikasi terkait pasti sih unitnya karena nanti kan juga masih ada komunikasi tentang pajak tahunannya ya sama salesnya kalau gitu saya harap sih nanti kalau untuk penonton yang mau beli gas lah kalau emang nanti sebenar dengan kata-kata aneh iya unit sudah saya bawa bisa konsentrasi iya nah harap gitu sih oke mas ada instagram gak yang mau dipromosiin barangkali nanti ada? instagram at m yusuf underscore aher udah m yusuf underscore aher nanti ditulis di sini ya instagramnya mas yusuf siap oke udah gitu aja untuk unitnya semoga awet ya mas sampai amin siap sampai nanti gitu kan barangkali teman-teman juga mau direkomendasiin untuk beli unit di sini nanti bisa hubungi mas Diko atau kita semua yang lebih panah lah oke salam videoslimos salam videoslimos selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton